2, 3, 4 Kejaksaan Negeri Sarolangun memusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu dan ekstasi dari hasil persidangan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Narkoba tersebut merupakan hasil dari 32 perkara narkoba sejak pada Agustus 2020 hingga kemaret 2021 Pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa senjata api yaitu 2 unit kecepek dan juga 2 unit puistol rakitan serta senjata tajam berupa pisau dan parang yang didapat dari 32 kasus pekaroh Namun untuk senjata api dewe akan diberikan ke pihak kepolisian untuk dimusnahkan sementara barang bukti berupa sajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan gerinda Kasih barang bukti kejari Sarolangun Dodi Jahari barang bukti berupa narkoba dan juga ekstasi yang dimusnahkan hanya berupa sampel yang diambil dari setiap perkara yang ada karena barang bukti utuhnya dimusnahkan terlebih dahulu di mapel restoran dan narkoba yang sudah diapas di atas di pusat di atas di pusat dari pihak polisian jadi cuma sebagian aja di sebagian yang di sampel Surya Abadi Jambi TV